Hu, aha, hu, aha Al-Awlisi 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 Terima kasih. 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 Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih. 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 ahad, kulir katakanlah Allah itu adalah ahad itu kan, tapi ditambah oleh Allah kul huwa allahu ahad nah, maksudnya diletakkan di apa ya di cekungan tertentu ya nah, di cekungan wa mayatawakal allallah fahuwa hasbuhuhu hasbuhuhu la ilaha illa huwa tidak ada Tuhan selain di dia, subhanallah ayaklah allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la takuju sinatu walanaum la hu hu, hu lagi zutur ma pis sama watiwama fir'af allahu la ilaha illa huwa huwa itu siapa? alhayyul qayyum subhanallah di cekungan namanya sakit yang dijatuhkan yang dirahasiakan allaji la yumkinu zuhur tidak mungkin itu dijuhirkan jadi dia tidak mungkin dijuhirkan kita saja menjuhirkan hu, hu, hu hu jikirnya tapi sebenarnya itu letaknya di sir kita posisi yang paling tepat adalah di sir kita namun ketika kita meletakkan di sir kita kita harus mengerti apa kalimat yang kita baca supaya kita mendapatkan wajat wajat lagi lah walakinna bi'tibari jumlatil asma was sifat biasanya jikir itu menggunakan makna asma atau sifat contoh contoh Allahurrahmanurrahim atau kita membaca Al-Quran wallahulladzila ilaha illahu ar-rahmanurrahim ar-rahman ar-rahim itu namanya asma artinya hati kita waktu itu gugur bergantung kepada ar-rahman ar-rahim iyalah ar-rahman dan ar-rahim ini kebakaran lagi lah nah kebakaran gak apa? lain lah mudahan lain aja ini kerusakan gak? kadang-kadang sedikit lah sedikit banyak lagi makan nak saat saya membaca nih kadang kita menyebut sesuatu misalnya subhanallah mahasuci Allah ya kah? yakni Allah al-wujud dia adalah qodim dia muqalafatul ilhawadis maka kita mengucap subhanallah jatuhnya kesifat Allah subhanahu wa ta'ala maka pada kalimat hu yang kita baca hu itu jatuhnya langsung kepada jat Allah aja wajalah nah ini posisi yang terakhir sudah jat Allah aja wajalah yang maha tinggi bukan lagi di asma bukan lagi disifat tapi langsung pada jat Allah aja wajalah paka'an naha isyaratun ilal batinil wahidiyah maka itulah isyarat pada batin kita hanya dia saja lagi tidak ada lagi martabat tidak ada lagi tingkatan tidak ada lagi sifat tidak ada lagi nama hanya satu saja jatullah aja wajalah maka orang yang mengerti ini dengan hu'nya berarti dia langsung berdialog kepada Allah aja wajalah pada jat Allah subhanahu wa ta'ala nah ini penting mana hu' hu' nih makanya nih kalau kita jikirkan dimana saja kita berada waktu sambil mencuci piring ibu-ibu di hati disir hu' 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 karena ini jikirnya kutub ailil mana jikir para kutub itu para wali-wali kutub itu adalah hu' jikirnya di hatinya disirnya itu hu' ya kita tidak kutub tidak wali tidak apa-apa tapi baju sidin kita pakai yalah nah baju sidin kita pakai insyaallah nanti mengerti nah pelawal maka orang yang berjikir hu' tentu akan mendapatkan wajat wajat itu apa perasaan dirinya dekat dengan Allah perasaan dirinya melihat Allah perasaan Allah itu di sekelilingnya terasa seperti itu itulah dengan dikir hu' itu wajat itu sebenarnya terbagi dua bila kau ingin memahami wajat itu wajat itu apa pertama wajat jasmania seperti orang mendengarkan lagu-lagu lagu melayu wah begadang jangan begadang tetetetet wah nari-narinya iyalah ya kah itu namanya wajat juga tapi wajat jasmani itu bukan pembicaraan kita yang kita bicarakan adalah wajat ruhani ketika kita berjikir mengingat Allah aja wajalah nah ini terakhir ayat ayatawajahu biku watil jismi bigairi ku watin bahwa wajat nafsania bal wajat ruhaniah iyalah biku watil jasbah bimislah bimisli kiraatil quran bisauti hasan misalnya kita mendengar orang membaca al-quran atau kita membaca al-quran tergetar hati kita bergetar hati kita rasa dekat dengan Allah saat itu ada kalimat di dalam rahasia kita hu 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 maknanya kan tidak tawad kita ayat al-quran itu tapi hati kita hu kepada dia kepada dia hu hu itu namanya wajat aw-sair atau membaca se'il mauzun yang indah yang indah misalnya sayir tadi antasalam assolatu wassalam alaika ala saydi salam kita ingat nabi muhammad itu diberkahi oleh Allah diutus oleh Allah hati kita tergetar itu namanya wajat mendengarkan sayir yang bergema karena sayir itu dibangun berkesesuaian goporollahu lana bihak nabi muhammad atau hamidah ahmad dan sesuai beratur-aturannya supaya wajat kita timbul timbul itulah adalah hu kita kepada Allah aja wajalah kawalah melakukannya nah itulah disebut dengan zikirnya para kutub para awliya-awliya di tingkatanku kutub jadi kalau menemui orang yang di jalan binagila atau tidak bebaju orangnya itu lain wajinya orangnya pergi kutub itu warannya katip katip itu aku gurunya katipan kuku nah langsung lah mudah-mudahan mengerti lah terakhir mudah-mudahan bermanfaat mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang pandai mengingat Allah aja wa jala wallahul mu'afiq ilaq wa mitariq semasalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Abdul Jikri hu hushat hu hui huha hu hua här hu ha coiul hu coiul hu coiul hu qohal hu ha hu Allahumma Salli 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 Inna tasami'ud doa Ya Rabbana Ya basita laji Yapsutu risqa lima ya sya'ubi gha'ir hisa Upsut risqa ya Allah Liman hadir pihajar majlis Upsut ya Allah Nuku dan liman hadir pihajar majlis Upsut risqa ya Allah Gina anpir risqi ya Allah Wannikmati wassalamati wal'abiyah ya Allah Minkuli jihatin ya Allah Minkuli jihatin minjamigai bikabigai Riminati makhlukatin Imahdi padlika wa kuramika Ya Rabbul Alamin Aksim kullana ya Allah Wabikuli sa'nina Sa'na dunya wa sa'na al-akhirah Birahmatika ya arhamarrahimin Adakillana ya Allah Binuri jatikal karim Adakillana ya Allah Binuri sayyidina muhammad Ayyidlana ya Allah Binuri sayyidina muhammad Waslihlana ya Allah Bi dunya wa al-akhirah Waj'allana ya Allah Min awliyaika salihin Padallahu lana bi rabbil alamin Ya Rabbana Hablana min azwajina wa zuriyatina Kurra ta'yunin Waj'ana lil mutakina imamah Ya wasbit ala kiratina hadihi wa gairihan Shawaban misla zalika Wa taqabal min nabi padlika wa kuramika Kabulan hasanan jameilan jaleela Makara'na wa kabarnahu Wa halalna'u jihadatan Bisharabin Nabi Mustafa sayyidina Wa nabina muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Sumaila arwahi abai wa ikwani Mina amliya wal mursalin Wal malaikatil muqarrabina Wal karubin Ali sayyidina wa nabina muhammadin Sallallahu alayhi wa sallam Wa ashabihin Wa tabi tabiin Wa tabiin Bishanin ila yaumiddin Walikulli waliyatillillahi min masyariki wal magharib Birahmatika ya arhamarrahimin Waliman hadir ya Allah Ala walidikum Wa walidayim birahmatika ya arhamarrahimin Patakabal hajatana adayhim Wa khususani ahlil kubur Birahmatika ya arhamarrahimin Khususan liqiyai aini jam-jam Wa qiyai haji kastalani Wa qiyai aswadi syukur Wa qiyai haji jainal arifin Wa qiyai haji salim bin ahmad Wa qiyai jani ibnu abdil ghani Wa haji harun bin haji sabran Wa haji aliyah binti haji yusuf Wa haji hasiyah Wa haji samlu wa muhammadunan Wa masniah Wa usainu wa rusnah Ya rabbal alamin Wa qiyai haji abdul ajis bin haji masdar Wa haji masdar bin amri Wa haji masudya bin indra Wa indra bin muda Wa rbaya binti damang Wajisra man kurbi bin sayir Wa haji hayrani binti Wa sukar bin manto santana Wa manto santana bin sentani Wa ngari suprapno bin abirun Wa masada binti samanan Wa jawiyah binti haji sahari Wa haji masdar bin amri Bi rahmatika rahmat 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 rahmin Hamidan bin darlang Rabiatul adawah binti Ismail wa rahmat Idaid bin hamidan Wa nurahman bin basuni Muhammad yadi iskandar bin abdul karim Siti madia binti Muhammad Baidan bin cintan Kasyar bin nurin Warujan bin anang Ganita warni Binti maknu Nur sam binti Moktar sidik Sarina binti Abdullah Haji matres bin Haji kadri Wasumiyati binti Saud Wadarmalaya bin adam Wamarsina bin adam Wawrasma bin Darumin Sriwarnawati bin Abdullah Haji halima binti Haji dolmas Wasabran binti Wasiti mursida Binti makmur Hamsid Wahaji sarwani Bin haji Yusuf Wajah amina Binti Kuntilohudari Bin haji Jabri Wajih Jamilah Bin haji Jabri Wajih Yusuf Bin haji Arim Wahjah Liyah Binti Jubair Haji Istiknah Bin haji Masru Haji Basri Wajih Binti Asri Wajih Ismiyati Bin Anwar Dola Wabdurrahman Bin Sontara Wolek Jemuri Gusti Muhammad Rasit Ridho Bin Gusti Anwar Masri Binti Abu Umar Gusti Rahma Pridha Binti Gusti Muhammad Rasit Ridho Muhammad Arsad Bin Haji Gumri War Ustam Bin Basran Wajiran Wajiran Ikum Waqarabatina Waqarabatikum Waahlinah Waahlikum Minal Muslimin Awal Muslimah Wal Muminin Awal Muminah Al Ahyai Minhum Wal Amwar Allah Lama Allah Marham Wafim Waqarabatina Waqarabatina Zulam Wa Wasim Adakalam Waizhum Min Azabi Qumri Wan Nar Wadakil Hum Bijan Nathika Na'im Lama Al Kubur Rahm Rahm Riyad Allah Wajiran 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 Al Al Ma'an Nabina Muhammadin Salah Wala Salam Pil Barjah Wal Akhira Bir Rahmatika Ya Arham Ar Rahimin Rabbana Atina Fit Dunia Hasanah Wapil Akhira Tihasana Tawwakina Azab Subhan Rabbik Rabbil Ijati Amma Yasipun Wassalamun Alal Mursalin Walhamdurillahi Rabbil Alamin Taqabal Allah Min Aminkum ullahi Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton